Pertanyaan yang akan ada ya tentang bahwa kalau kita sering menggantungkan harapan kepada manusia ujung-ujungnya kecewa Ujung-ujungnya kecewa Lantas seperti apakah cara kita memijaksanainya Pertama bahwa hidup itu harus punya harapan Harus harapan itu semacam nanti katrol yang akan menarik kita untuk sampai pada sesuatu yang kita harapkan Cuman masalahnya kepada siapakah harapan itu kita gantungkan Saya akan ilustrasikan gini kan Kalau kita katakan pengen ke atas terus kita dari atas itu pasang sesuatu katrol tetapi katakan di pohon dahan yang kecil Itu ketika mau ditarik ke atas kalau dahannya kecil kan itu potensinya dahan itu akan patah Nah kalau patah ketika belum sampai kita jatuh maka konsekuensinya sakit Nah mestinya kalau kita mau adalah cantolan kita itu digantungkan kepada dahan yang kokoh Agar ketika kita dikerek ke atas itu betul-betul sampai ke atas Makanya kenapa manusia itu diajarkan agar jangan berharap kepada manusia Karena manusia itu lemah Manusia itu terbatas Supaya nanti tadi ujungnya tidak kecewa Supaya nanti ujungnya tidak merasa kita marah Supaya ujungnya nanti kita tidak benci Maka gantungkan kepada yang kuat Siapakah yang kuat itu? Al-Qawiyu Dia adalah Tuhan yang maha kuat Siapa dia? Al-Qadiru Dia adalah zat yang maha kuasa Memang butuh proses kan Butuh tahapan agar kita senantiasa sedikit demi sedikit nanti Menggantungkan harapannya kepada Allah Tetapi Ikhtiar terus untuk menggantungkan kepada Allah Menggantungkan harapan kepada Allah Itu harus disemai Karena kalau tidak disemai nanti gantungan kita itu selalu saja kepada manusia Kan gini kan Contoh Anak yang senantiasa dikasih orang tua Maka dia tidak akan pernah berpikir untuk bagaimana mandiri Nah justru untuk menumbuhkan mandiri itu kadang orang tua memang kadang tidak memberi apa yang dia minta Atau tidak memberi apa yang diminta oleh anaknya Tujuannya memandirikan Nah inilah yang sebetulnya bahwa Kalau kita ingin ingin menggantungkan harapannya bukan ke yang lemah Tetapi menggantungkan harapannya ke yang kuat Makanya kalau saya boleh menganalogi Kalau kita dari bawah pengen dikerek agar bisa ke atas Maka Dahan yang dahan pohon yang jadi kerekan itu harus dahan yang kokoh Tapi kalau dahan yang lemah Maka boleh jadi dahan itu patah dan belum sampai di atas kita jatuh Akan sakit Nah pertanyaan kan ada ya Ketika kita kecewa Lantas seperti apa Justru kecewa inilah indikator Jadi kecewa itu semacam Apa Semacam lampu indikator yang memberikan informasi kepada kita Tuh Itu loh kalau kita menggantungkan segala sesuatu kemanusia itu ujungnya kecewa Maka belajarlah merangkak itu semata-mata dengan resource yang kita milikikan Karena setiap manusia itu oleh Allah dibekali segala potensi yang luar biasa Manusia itu diciptakan dengan material yang terbaik Dengan desain terbaik Dengan kemampuan yang terbaik Jadi sebetulnya Sebetulnya kita diajarkannya adalah untuk menggali potensi kitanya Nah Kepada orang lain itu adalah wasilah Jadi contoh Kalau kita sakit Kedokter itu wasilah Karena hakikatnya bukan dokter yang Karena hakikatnya bukan dokter yang menyembuhkan Kalau dokter yang menyembuhkan Buktinya dokter itu sendiri kalau dia sakit siapa yang menyembuhkan Toh bukan tidak bisa dirinya Artinya Datang ke dokter itu bagian dari ikhtiar Bagian dari ikhtiar Tetapi menggantungkan harapan sembuhnya sehatnya Haruslah semata-mata kepada Allah Tapi kalau kita menggantungkannya hanya ke dokter Pasti kalau tidak sembuh Ujung-ujungnya kecewa Nah makanya Silahkan Gitu loh Gantungkan harapan Nah gantungkan harapan itu jangan ke yang lemah Tetapi gantungkan harapan ke yang kuat Ke yang kokoh Tujuannya apa? Agar betul-betul bisa menjawab Bisa berespon apa yang menjadi gantungan gitu Gitu Apa yang menjadi harapan kita Nah hidup itu harus punya harapan Karena harapan inilah yang memberikan daya energi gerah Karena orang kalau tidak ada harapannya Dia akan statis Dia akan mandik Dia tidak akan maju Justru harapan hasrat inilah Yang menjadikan orang itu pada akhirnya menjadi maju Tetapi menempatkan harapannya itulah yang harus tepat Kepada siapa? Berikan Gantungkan harapan itu Ditancapkan Kepada yang kokoh Kepada yang kuat Siapa dia? Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah untuk menuju ke sana memang butuh waktu Biasanya orang tidak langsung ujuk-ujuk ke sana Anak menggantungkan ke orang tua harapannya Nanti ada proses kecewanya Nah kecewa itu adalah semacam nutrisi agar kita merefleksi Sebetulnya harus kepada siapakah hidup itu digantungkannya Kalau kita punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan Kepada siapa sebetulnya harus digantungkan Nah ketemu lagi, coba ke orang Nanti kecewa lagi Coba lagi ke orang, kecewa lagi Nah kita mau gak kecewa lagi, kecewa lagi Kalau mau gak kecewa, cobalah Gantungkan harapan itu kepada yang tepat Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi memang orang tidak serta-merta langsung bisa menggantungkan harapannya kepada Allah Butuh ada processing sendiri Nah biasanya Rasa kecewa-kecewa itulah Haruslah menjadi pelajaran berharga Agar kita sedikit demi sedikit mulai belajar menggantungkan apa yang menjadi keinginan kita Apa yang menjadi harapan kita semata-mata kepada Allah Nah kalau sudah kecewa Gimana caranya, jadikan kecewa itu menjadi energi untuk merefleksi diri Bahwa sebetulnya Kalau saya punya harapan itu Kira-kira kepada siapakah harapan ini penting kita pasrahkan Kepada siapakah harapan ini penting kita tambatkan Disitulah yang harus menjadi proses pembelajaran dalam proses perjalanan hidup kita Jadi energi kecewa itu jangan menjadikan kita benci kepada orang yang Katakan pernah janji kepada kita atau pernah memberikan harapan kepada kita Tetapi energi kecewaan itu haruslah dijadikan sebagai mediasi pembelajaran Agar kita bisa meletakkan, menempatkan posisi harapan secara tepat Kepada siapakah harapan ini harus saya gantungkan Jadi kalau selama ini katakanlah Katakanlah kemampuannya terus masih bisa Harapannya ke sesama manusia Ya gak apa-apa Tetapi teruslah sedikit demi sedikit berikhtiar Agar mulai bisa disemai benih-benih Agar kita betul-betul Bahwa memasahkan segala urusan hidup kita semata-mata kepada Allah Nah jadi kalau di level sekolah Mungkin ya ketika kecil anak itu gantungan harapannya ke orang tua Terus gantungan harapannya ke saudaranya, ke sahabat-sahabatnya, ke relasinya Nah nanti di perjalanannya akan ketemu ketika dimintain tolong Gak bisa Ketika dimintain masukan, ketika dimintain support, gak support Ketika diajak, gak ikut Nah nanti disitu orang akan mulai menemukan rasa Kok begini ya, kok gak pas ya, kok gak sesuai ekspetasi ya Nah silahkan rasa-rasa tadi itu jangan dijadikan energi kita membenci dia Tetapi justru energi kekesewaan itu adalah jadikan sebagai anak tangga Agar harapan itu kita gantungkan, kita pasrahkan kepada yang tepat Siapa? Hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Gimana sih Kang sebetulnya Kalau selama ini kita memang belum bisa menggantungan kepada Allah Barunya bisa kepada sesama manusia, gak apa-apa Tetapi yang penting proses pembelajaran sedikit demi sedikit Agar kita bisa menggantungan kepada Allah itu sudah dimulai benih-benihnya Terutama biasanya kalau kita menemukan kecewa Jadi rasa kecewa di satu sisi memang tidak enak Tetapi di sisi yang lain itu sebetulnya bisa mengalihkan fokus perhatian kita Agar perhatian kita bisa diarahkan kepada Allah Makanya Jadi kadang rasa-rasa ketika orang yang dimintai harapan kepada kita Atau kita pasahkan harapan itu Ternyata tidak sesuai ekspetasi Justru Kalau itu bisa oleh kita Dijadikan energi untuk mengalihkan perhatian harapan kita Semata-mata kepada Allah itu tepat timingnya Kira-kira itu Kang Ade Sampai jumpa